selamat menikmati bagi kita bahkan uang ini menimbulkan banyak permasalahan diantara umat manusia ada yang bermusuhan karena uang ada yang bercerai karena uang ada yang berkelahi karena uang dan lain sebagainya adanya sekalian yang berkaitan dengan hal ini kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh seorang salah satu perawi hadis bernama Yunus bin Obaid beliau bercerita bahwa suatu hari beliau ini didatangi seekor kucing yang tiba-tiba datang ke rumah beliau kemudian mencuri sepotong daging di rumah beliau karena beliau ini tidak sempat menahan maka kucing tersebut berhasil mengambil potongan daging itu kemudian Yunus bin Obaid beliau ini penasaran dan mengikuti pergerakan si kucing diikuti ya terus jalan terus hingga akhirnya kucing tersebut berhenti di suatu lubang yang lama terlihat lubang yang sudah kelihatan cukup lama ada di situ dan Yunus bin Obaid tadinya dia berpikir saya penasaran dia mau bawa kemana daging ini dia tidak berniat mengambil lagi daging itu karena sudah diambil oleh si kucing tetapi dia penasaran ingin tahu apakah kucing ini ingin memberi makan anak-anaknya ataukah kucing ini ingin menikmati makanannya sendiri adanya sekalian yang menarik setelah itu ternyata kucing tersebut tidak memakan daging itu sendiri tetapi dia meletakkannya di hadapan sebuah lubang dan tidak lama kemudian hadirin sekalian Yunus bin Obaid kaget kenapa? karena ternyata dari lubang itu keluar seekor ular yang matanya buta ada seekor ular yang matanya buta dan ular ini tidak langsung memakan daging itu tetapi dia mencium dulu kemudian mengendus-endus dia meraba-raba dulu dengan kepalanya daging tersebut hingga akhirnya kemudian barulah ular buta tersebut makan dari daging yang tadi diambil oleh si kucing hadirin sekalian ternyata kucing itu tidak makan sendiri dia tidak memberi makan anak-anaknya tetapi dia memberi makan seekor ular buta yang tinggal tidak jauh dari rumah Yunus bin Obaid saat itulah Yunus bin Obaid berkata ketika aku melihat hal itu aku teringat salah satu ayat yang berbunyi dan tidaklah semua makhluk melata yang ada di bumi kecuali rezekinya adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dimana tempat tinggalnya dan dimana penyimpanannya dimana lokasi kita dan dimana rezeki kita Allah sudah tahu kulung fi kitab bin mubin semua itu sudah ada di dalam kitab yang jelas ini ada di surat Hud ayat ke-6 surat ke-16 ayat ke-6 adilin sekalian ini adalah sebuah hikmah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ternyata memang rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun kita harus mencarinya dengan jalan yang halal yang didulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun kita juga harus menyadari bahwa meskipun kita lari dari rezeki kita rezeki kita yang akan mendatangi kita dan tidak berarti kita berpangku tangan tidak melakukan apa-apa tidak kita berusaha semampu kita dan menyerahkan sisanya urusannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun hari ini sekalian kita juga tidak perlu merasa terlalu sedih ketika banyak jalan-jalan rezeki kita buntu insya Allah akan selalu ada jalan yang Allah berikan sebagaimana rezeki yang Allah kirimkan kepada seekor ular yang buta tersebut yang Allah berikan melalui kucing tadi ini sekalian ini dulu kisah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada hikmahnya bagi saya pribadi maupun bagi teman-teman yang menonton terima kasih banyak anda sudah menonton sampai habis kalau anda merasa ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar jangan lupa di like subscribe dan juga share kepada teman-teman yang membutuhkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih